Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, perkenalkan nama saya Dinda Salsabila Saya akan membahas salah satu soal dari chapter 7 Tentang fleksibel budget Yaitu saya memilih soal nomor 721 varian sarga dan efisiensi Patterson Food memproduksi sekunar labu Untuk bulan Januari 2007 Perusahaan menganggarkan untuk membeli dan menggunakan 15.000 pon labu Dengan harga 0,89 per pon Pembelian dan penggunaan aktual bulan Januari 2007 adalah 16.000 pon dengan harga 0,82 per pon Perusahaan menganggarkan untuk memproduksi 60.000 sekunar labu Output aktual ternyata 60.800 sekunar labu Diminta 1. Hitunglah varian seanggaran fleksibel 2. Hitunglah varian sarga dan efisiensi 3. Beri tanggapan Anda atas hasil untuk poin 1 dan 2 Penyelesaian soal nomor 1 Tentang varian seanggaran fleksibel Yaitu Didapatkan informasi sebagai berikut Unit output sekunar aktualnya Rp60.800, anggarannya Rp60.000, unit input pon labu aktualnya Rp16.000, dan anggarannya Rp15.000, harga per unit input aktualnya Rp0,82, sedangkan anggarannya Rp0,89 Lalu kita buat tabel Biaya labunya hasil aktual Yaitu Rp13.120, poin A Didapatkan dari Rp16.000, dikali Rp0,82, yaitu Rp13.120, varian seanggaran fleksibelnya yaitu didapatkan dari poin 2, yaitu poin 1 dikurang poin 3 Maka kita cari dulu poin 3, yaitu anggaran fleksibel Yaitu sebanyak Rp13.528 Poin B Yang didapatkan dari Rp60.800, dikali Rp0,25, dikali Rp0,89 Maka didapatkan hasilnya Rp13.528 Nah, lalu kita kembali ke poin 2, yaitu poin 1 dikurang poin 3 Dan didapatkan hasilnya Rp408 Lalu ke tabel 4, yaitu varian volume penjualan yang didapatkan dari hasil 3, poin 3 dikurang dengan poin 5 Yaitu kita harus mencari poin 5-nya dulu, yaitu anggaran statis sebanyak Rp13.350, poin C Yang didapatkan dari Rp60.000, dikali Rp0,25, dikali Rp0,89 Yaitu Rp13.350 Dan kembali ke poin 4-nya, yaitu hasil pengurangan dari 3 dikurang 5, yaitu Rp178 Maka didapatkan varian seanggaran fleksibelnya, yaitu Rp408 Lalu soal nomor 2, yaitu varian seharga dan efisiensinya Pertama kita cari dulu biaya aktual yang terjadi, yaitu kuantitas input aktual dikali harga aktual, yaitu Rp16.000 dikali Rp0,82 Maka didapatkan Rp13.120 Lalu kita cari kuantitas input aktual dikali harga yang dianggarkan, yaitu Rp16.000 dikali Rp0,89 Didapatkan Rp14.240 Lalu kita cari lagi anggaran fleksibelnya, yaitu anggaran kuantitas input yang disediakan untuk output aktual Dikali harga yang dianggarkan, yaitu Rp60.800 dikali Rp0,25 dikali Rp0,89 Maka kita dapatkan Rp13.528 Harga dari biaya aktual yang terjadi dikurangi dengan kuantitas input aktual dikali harga yang dianggarkan Maka kita dapatkan variansi harganya, yaitu Rp1.120 Dan variansi efisiensinya Rp712, yaitu hasil dari pengurangan kuantitas input aktual dikali harga yang dianggarkan, dikurang dengan anggaran fleksibel Maka hasil dari variansi harga dengan variansi efisiensi dikurangi, maka akan menghasilkan variansi anggaran fleksibel, yaitu sebanyak Rp408 Kesimpulannya yaitu, maka didapatkan variansi harganya sebesar Rp1.120 Dan variansi efisiensinya sebesar Rp712 Sedangkan hasil dari pengurangan variansi harga dan variansi efisiensi disebut variansi anggaran fleksibel sebesar Rp408 Soal nomor tiga, yaitu mengenai tanggapan poin 1 dan poin 2 Varian seanggaran fleksibel yang menguntungkan dari Rp408 memiliki dua komponen penyeimbangan Yang pertama, varians harga yang menguntungkan sebesar Rp1.120 mencerminkan 0,82 biaya pembelian aktual lebih rendah dari biaya pembelian yang dianggarkan, yaitu Rp0.89 per pon Kedua, varians efisiensi yang tidak menguntungkan dari Rp712 mencerminkan hasil bahan aktual dari Rp3.80 sekunar per pon labu yaitu didapatkan dari Rp6800 dibagi Rp16.000 menjadi kurang dari hasil yang dianggarkan sebesar Rp4, yaitu Rp60.000 dibagi Rp15.000 Perusahaan menggunakan lebih banyak labu untuk membuat sekunar daripada yang dianggarkan Baiklah, sekian penjelasan dari saya Semoga dapat dipahami Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan Akhir kata, saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih